Bahasanya kalau di Jakarta apa ya? Tengil. Kalau di sana kan sengak bahasanya kan, di Batam. Jadi dia ini tengil, gitu. Dia ini tengil, penjenggel-nyenggel teman-teman. Sering berantem? Termasuk sering. Termasuk sering. Kalau balik klub apa segala macam sama teman-teman itu udah termasuk. Jadi setiap kamu habis dari klub, kamu berantem? Nggak selalu. Tapi sering. Tapi yang dilaporin baru satu orang. Iya. Dan kebetulan ini Batam, gitu loh. Makanya anak-anak Jakarta kayaknya kalau tau kan kayak pasti dicak-cakin gitu, diledekin. Karena? Karena dia visum. Kalau di Jakarta nggak ada visuman-visuman. Kita ini sebelumnya kan nggak tau ya kalau dia anak DPR, ya kan? Nggak, maksudnya kalau kamu misalnya nggak tau dia anak DPR, kamu habisin gitu? Aku nggak memandang dulu sih, ah. Bisa-bisa aja. Semua diantem? Iya, kalau orang itu meresahkan buat aku, buat teman-teman aku. Kan nggak liat dari situ, ya? Iya. Cogil. Kan kita berempat. Nah, salah satu dari kita ini kan anak DPR juga kebetulan. Oh, jadi anak DPR lawan anak DPR? Iya. Eh, lu masuk penjara, bro. Pas gua mau menang lu ke sini. Tapi cepet banget nih. Cuma 13 hari. Oh iya, privilege berlaku soalnya. Privilege berlaku. Gimana tuh privilege-nya? Dari mana ya? Apakah karena sosok bapak yang dulu pangkatnya tinggi banget ya? Termasuk. Tetap pengaruh itu? Pengaruh. Dimulai dari proses BAP sampai pencabutan berkas. Itu semua penyidik yang anggota itu memperlakukan kita semua dengan baik-baik sangat baik. Termasuk waktu di dalam saya. Tapi kan beritanya kayak lu keluar karena udah damai. Nggak seperti itu? Damai sih damai. Tapi kan di sisi lain kan anggota DPR ini kan dia terima banyak pressure dari pihak kita. Intervensi kan di mana-mana. Jadi secara nggak langsung ya dia diteror dong. Tapi lu bener masuk penjara itu maksudnya lu masuk ke selnya atau lu hanya disolfat tidur nih bro? Masuk sel. Tapi selnya ini kalau orang-orang pada umumnya itu kan mereka dipecahin gitu kan masuk ke sel ini barang-barang orang gitu. Kalau gua nggak. Jadi gua didedikasi kamar yang bener-bener kosong. Ya cuma harus dirapin atau dibersihin kan. Terus jadi kita isi perempat. Sekarang kita sepaket nih perempat. Udah titipan dari pimpinannya. Buat nggak dipisah atau digabung sama yang kakap-kakap gitu kan ada. Tapi yang kakap, kasus-kasus gitu ya. Mungkin kita nggak makan makanan penjara. Jadi kita kadang digolfatin sama apa namanya tuh polisi yang jaga piket. Ya itu atau nggak ada gengup. Stok makanan udah nggak pernah habis di dalam. Rokok pun udah terlalu banyak. Sampai paru-paru kita tuh sakit. Jadi selain-selain apa yang tadi udah gua sebut. Gua bisa keluar. Kamar ini dibuka nih misalnya. Jurujanya ini dibuka. Kan ada lorong. Terus ada kayak hall gitu. Titik-titik kapel atau apa. Gua bisa saksi. Sangat kecewaskan dengan perkataan ya itu adalah wawang. Apa yang dikatakan kita sedikitpun masalah. Sangkut masalah ini. Coba keluargaan. Alhamdulillah beliau terbuka hati beliau. Beliau mau tanpa satu sen uang. Termasuk dari pihak kepolisian juga. Kami tidak ada pernah mengeluarkan uang satu sen pun. Alhamdulillah pihak kepolisian telah membantu semuanya. Ini betul-betul sangat kecewa. Saya sangat kecewa sekali dengan Satria. Apa yang dibuadir. Saya minta juga Satria itu tolong ralak kembali. Saya minta itu seperti itu. Yang jelas saya sangat kecewa dengan perkataan yang ada di media itu. Pada dasarnya saya terkait dengan restorasi jasih segini. Karena ada upaya dari keluarga satu Pak Rikturai. Kalau dengan ibu, ibu, ibu mas dan rehal itu datang kepada saya. Berapa kali ibu datang kepada saya meminta untuk perdamaian. Dan atas dasar itulah karena kita kemanusiaan dan merasa bahwa anak itu punya masa depan. Maka restorasi atas dasar itu. Jadi tidak ada unsur pemaksaan, penekanan, apalagi ada unsur biaya atau dana ini. Saya sangat kecewa kalau memang ada unsur biaya atau dana ini. Saya ini adalah murni membantu untuk memperaskan mereka menjadi anak yang baik ke depannya. Sebenarnya anak baik juga sampai sekarang. Tidak ada masalah. Cuma pada masalahnya itu di dalam podcast ditujukan bahwa saya ada masalah diberikan uang. Ataupun ada sesuatu yang ada dari Satria kepada saya. Mohon saya meminta kepada Satria Mahathir untuk memkalifikasi di podcast yang ada di Samuel Chris. Ataupun yang ada di Atah Halilintar. Itu mohon untuk diklarifikasi. Kalau memang itu tidak diklarifikasi saya meminta kepada kepolisian untuk menangkap dia sebagai berita wak. Dan saya merasa dirugikan dengan adanya berita wak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya dengan Satria Mahathir akan coba coba coba. Ingin klarifikasi terkait beberapa hal yang belakangnya sempat menjadi sorotan publik. Yaitu ketika saya podcast dengan Atah Halilintar dan juga Samuel Chris. Perlu saya perjelas bahwa saya tidak pernah atau tidak sedang berusaha untuk menjatuhkan institusi maupun pejabat. Seluruh isi konten tersebut hanyalah hiburan semata karena itu bagian dari personal branding saya. Saya tidak pernah diperlakukan secara khusus. Yang dimana berbeda dari tahanan-tahanan lainnya. Kemudian saya tidak mengeluarkan uang 1.000 rupiah pun untuk proses restoratif justice. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.